Intro Selanjutnya dengan adanya revisi perda rencana tata ruang wilayah RTRW Kota Banjarmasin diakui Kepala Dinas PUPR bisa mempercepat capaian penanganan kualitas infrastruktur Pemerintah Kota Bersama DPRD Kota Banjarmasin saat ini mengkaji revisi perda rencana tata ruang wilayah dengan melakukan konsultasi kepada kementerian terkait rencana revisi itu sendiri untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Ariefin Nur saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menyatakan harapan dengan adanya revisi perda tersebut bisa mempercepat capaian penanganan kualitas infrastruktur Tak hanya itu dalam pekerjaan sederhana melalui delegasi Dinas PUPR nantinya aparatur kecamatan dan kelurahan bisa ikut terlibat dalam penanganan infrastruktur Nantinya mudah-mudahan setelah revisi perda teruang ini pekerjaan-pekerjaan seperti sederhana, drenase, titian, pembersihan sungai dan mudah-mudahan artinya kawan-kawan di aparatur kelurahan yang akan nanti bekerja Jadi kemenangan delegasi dari Dinas PUPR itu dibagi Insya Allah kalau memang revisi perda nanti ada rekomendasinya untuk mengarah kepada kesana untuk percepatan penanganan perbaikan kualitas infrastruktur di tingkat masyarakat yang masih berskala sederhana akan kita lakukan delegasi nanti mungkin perwali akan mendorong kesana mudah-mudahan kajian organisasi BKD melalui Bapak Sekta itu akan bisa kita percepat penanganan seluruh infrastruktur di tingkat sederhana Risna Bancar TV